dari kelas JP4402B hari ini saya akan presentasikan produk saya yaitu alat bedingin minuman kaleng portable atau lebih mudah disebut sebagai kulkas mini jadi yang pertama kita akan membahas 5W 1H jadi apa sih 5W 1H produk ini yang pertama kita bahas dari 5W nya dulu yaitu Watt, yang pertama ini Watt alat ini adalah alat bedingin seperti kulkas tapi dalam bentuk portable yang mudah dibawa dengan kabel USP yang kedua ini Why produk ini itu easy to use dan mudah dibawa yang ketiga itu Who, untuk siapa produk ini digunakan untuk Linux X dan semua umur yang keempat ini when kapan produk ini digunakan yaitu saat bekerja ataupun saat santai yang kelima where dimana produk ini bagus buat digunakan lebih bagus lagi kalau di luar kerja atau yang lebih bagusnya lagi itu di kamar kosan dan yang terakhir ini How terdapat sebuah kabel USB yang hanya perlu dicolok di komputer atau laptop kalau mau lebih ini nya lebih bagusnya lagi coloknya ke charger HP di dalam beda ini terdapat sebuah kipas kecil filter cooler dan heat sink serta diatasnya di lengkapi dengan gaur yang akan membuat udara sejuknya tersebut oke yang kedua ini ada scamper yang pertama itu S nya seperti itu menggantikan alat pendingin seperti kulkas menjadikannya lebih portable lebih kecil yang kedua ini combine menggambungkan aluminium aluminium pendingin dengan kipas cooler aluminium itu heat sink yang tadi ya dan abisnya coolernya pendinginnya itu ya dari si heated cooler tersebut nah yang ketiga adapt adaptasi dari kulkas dan fan cooler PC terus ada modify memodifikasi sudah dibawa mana-mana setelah itu ada put to another use selain dapat mendiginkan minuman kaleng benar ini juga jadi cocok untuk sebagai hiasan pengeluangan terus ada eliminate mengeliminasi ukuran kulkas yang pada umumnya ukurannya itu besar menjadi lebih kecil yang terakhir ada reverse reverse-nya ini hanya desainnya minimalis saja seringkali kita kalau lagi di kantor atau di posan keluar membeli minuman kaleng atau minuman dingin lainnya tapi kalau misalkan kita terkadang suka tidak tidak habis minumannya itu di sisa setengah nah lama-kelama minuman itu tidak dingin jadi tidak dingin lagi makanya saya membuat bodoh ini supaya kalau lagi bekerja lagi mengerjakan tugas diminum kalau masih di sisa setengah tinggal masukin aja biar dinginnya lebih tahan lama disini komponen komponennya ini ada yang pertama kabel USB terus ada kipas coolernya 12V kemudian ada heatsink nah heatsink ini tuh aluminium yang mengatakan dingin atau panas terus yang keempat ada filter cooling 12706 ini komponen terpenting dalam pembuatan produk ini terus ada blower yang terakhir ya bahan luar itu diberi styrofoam untuk sketch nya seperti ini tidak seperti kukas biasa cuman ukurannya lebih kecil dan untuk sketch rendernya pun seperti ini nah yang disini explore the view nya itu kita lihat di belakang ini kita pasang fan cooler dan heatsink kita satukan setelah itu setelah heatsink kita pasang filter cooler di atas heatsink untuk yang terakhirnya kita pasang blower di depannya kita pasang di satu dan dia akan menghasilkan udara dingin untuk modelingnya seperti ini saat tutup ini terbuka dari bagian belakangnya seperti ini sekian dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan semua benarnya datangnya dari Tuhan Alhamdulillah kalau saya mempunyai perkelangan itu wajar karena saya manusia biasa oke sekian terima kasih Wassalamualaikum selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih